Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang menjam tapi berkali-kali? Gak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir. Tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya katam. Tapi kalau bayar hutang tak dibayar. Di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh mati syahid. Orang mati syahid gak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid gak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan isab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Tidak ilat dain kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang. Itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan ha-haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, kom salam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih. Tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan ha-haram. Ya ayu'allazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang percaya. Bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Kalau kau menjalin transaksi hutang-hutang. Ila ajalimu sama sampai ke batas waktu tertentu. Faktubuh tulis. Saya pinjam kepada kamu 500 ribu. Akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April 1 Mei 2020. Datang. Kapan kau bayar? Mohon maaf aku gak bisa. Istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar. Tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan. Fana ziratun ila maizarah. Tunggu sampai dia lapang. Maizarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang ku tagih. Yang paling bagus. Wa anta saddaku khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku. Kolesterol ku pun makin naik. Jadi untuk yang 500 ribu tuh ku sedekahkan aja. Ambil-ambil. Tapi yang menghapal ayat ini yang ngasih pinjaman. Bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hapal. Yang minjam pula yang hapal. Begitu kita tagih. Kapan kau bayar? Wa anta saddaku khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 282. Banyak sekarang orang salah hapal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong. Tertulis dalam Quran. Namanya fikih mu'amalah. Ada fikih ibadah. Sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad. Jihad, insyaAllah. Ada namanya fikih mu'amalah. Hutang piutang. Gadai-menggadai. Pinjam-meminjam. Murabaha. Mudarabah. Bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik. Maka Islam bukan agama yang memanjakan orang.